Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Salah satu bentuk sinergitas yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian diantaranya terwujud pada bulan Ramadan yang lalu. Dimana 2.000 sapi dimasukkan ke pasar 2 hari jelang lebaran sehingga dapat menjaga harga daging sapi tidak keluar dari 125.000 rupiah. Kemarin itu saya secara terbuka mengatakan bahwa memang karena impor sapi kita terutama sapi, daging sapi itu datangnya dari Australia. Karena Australia mengalami kebakaran hutan hebat tahun 2 tahun yang lalu menyebabkan suplai sapi itu tidak ada dan tidak mencukupi untuk mensuplai Indonesia. Ekspektasi kami berdua harga akan tinggi tetapi karena memang kita kerjasama dirjen perdagangan dalam negeri saya dengan dirjen PKH Bapak Menteri Pertanian itu dengan baik kita bisa tanggulangi. Kenapa? Karena koordinasi daripada kita pindahkan itu sapi-sapi dari penghasil sapi kepada daerah-daerah yang terpenting untuk menstabilkan harga. Jadi dua hari sebelum lebaran kita dicoba oleh spekulan untuk menaikkan harga menjadi 150.000 per kilonya dipanggil wartawan gitu kan ya untuk di ekspos supaya harga satu Jakarta naik. Saya kita sudah prediksi itu akan terjadi dirjen PKHnya Pak Menteri Pertanian dan dirjen perdagangan dalam negeri kita itu sudah siap. 2.000 sapi pada 2 hari 3 hari sebelum lebaran itu masuk ke pasar di sekitar Jakarta. Apa yang terjadi? Harga sapi tidak pernah keluar dari 125.000 selama Ramadan. Kerjasama ini akan menilustrasikan kerjasama kita ke depan. Merekanglah wajah ibu-ibu bisa menghadirkan rendang pas lebaran karena upaya bapak-bapak berdua. Terima kasih.